Intro Salam Wicna Wira Widayaka Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali bersama kami Serdapom Natele TV Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wicna Wira Widayaka Sepekan Dalam rangka mewujudkan regenerasi kepemimpinan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin acara serah terima Jabatan Kasat Gaktip Puspomal Dari Kolonel Laut PM Darmansah kepada Letkol Laut PM Jani Hermawan Bertempat di Gedung RB Supardan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam amanatnya dan Puspomal mengatakan bahwa Sertijab merupakan dinamika organisasi Dalam rangka regenerasi kepemimpinan dan pembinaan personel Makna utama dari pergantian pejabat yang disandarkan kepada para pengganti Untuk mampu meningkatkan kinerja dengan semangat baru yang lebih baik Secara berkesinambungan dengan dilandasi filosofi Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar upacara pembukaan on-job training Prajurit Bintara Remaja Korps Polisi Militer Angkatan Laut Angkatan 43 Gelombang 2 Tahun Anggaran 2023 di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara pembukaan pembekalan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH yang ditandai dengan penyematan pita kepada perwakilan pembina dan peserta OJT Upacara tersebut diikuti oleh para pejabat utama dan prajurit Puspomal Dalam amanatnya dan Puspomal menyampaikan bahwa diharapkan melalui kegiatan OJT Yang akan dilaksanakan dapat meningkatkan bekal para bintara remaja yang baru lulus pendidikan Mendapatkan tambahan ilmu tentang kepolisian militer Serta meningkatkan kebanggaan terhadap korps pomal yang dapat diimplementasikan di satuan baru nantinya Dalam rangka pencegahan terhadap bahaya penggunaan narkoba Denpom Lanal Cilacap bekerja sama dengan BNN Kabupaten Cilacap Menyelenggarakan sosialisasi dan deteksi dini tentang narkoba yang dilaksanakan di gedung GSG Lanal Cilacap Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kegiatan sosialisasi tersebut dalam rangka melaksanakan program pengembangan kapasitas Dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tentang tanggap ancaman narkoba Setelah pelaksanaan sosialisasi Seluruh prajurit dan PNS Lanal Cilacap melaksanakan tes urin Agar tidak ada personel Lanal Cilacap yang menggunakan narkoba Kegiatan tersebut dihadiri dan Lanal Cilacap Dan seluruh personel Lanal Cilacap Serta staf BNN Kabupaten Cilacap Puspomal menyelenggarakan kegiatan doa bersama dalam rangka menjelang peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024 Kegiatan doa bersama tersebut merupakan pelaksanaan perintah Dari komando atas yang harus dilaksanakan di tiap-tiap satuan di bawah jajaran TNI AL Kegiatan doa bersama di Puspomal dilaksanakan di tiga tempat Bagi personel yang beragama Islam bertempat di Masjid Biru An Nizam Agama Nasrani bertempat di Kapel dan yang beragama Hindu bertempat di kantor Sat Idik Kegiatan doa bersama tersebut salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taq'ala Karena sampai dengan saat ini kita bisa hidup dengan aman, nyaman, damai dan merdeka berkat jasa para pahlawan Serta pendahulu bangsa Indonesia yang telah berjuang demi kemerdekaan dari segala macam bentuk penjajahan negara asing Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Mengikuti Deputasi Pelaksanaan Apel Kehormatan Renungan Suci Mendampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma Bertempat di TMPNU Kalibata Kecamatan, Pancoran, Jakarta Selatan Pelaksanaan AKRS tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Maruf Amin Didampingi Ibu Wuri Maruf Amin beserta para menteri serta pejabat TNI Polri AKRS atau Apel Kehormatan Renungan Suci adalah salah satu bentuk penghormatan kepada arwah dan jasa para pahlawan Yang telah berjuang merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024 Bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 dan Puspomal membacakan amanat panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI Bahwa TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan semesta harus mampu menjadi pelopor perkat kemajemukan bangsa Agar Indonesia tetap utuh, kuat dan tangguh Untuk itu, setiap personel TNI harus selalu menggelorakan rasa kebersamaan, toleransi dan solidaritas di lingkungannya Masing-masing guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Tetaplah berjuang dan bekerja keras Karena kesuksesan akan datang bagi mereka yang tidak mudah menyerah Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Puserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalas Feva, Jaya Mahi